Tuhan yang pimpin renungan ini, Tuhan yang pimpin kelas ini, Tuhan yang pimpin hambamu berbicara supaya kami bisa mengerti teks yang kami baca dan kami bisa aplikasikan dalam hidup kami Demi nama Yesus, amin Kita, kita buka Kalian gak bawa kita, oh bawa Matius 7 ayat 6 sampai 11 ya Matius 7 ayat 6 sampai 11 Waktu kita gak banyak, waktu kita 20 menit sampai 7.20 Oke, kita baca ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ayat 6, bapak, ayat 7, perempuan, ayat 8, laki-laki ya Dan seterusnya Ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya Lalu ia berbalik mengoyak kamu Ayat 7, perempuan Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti Ayat 9, perempuan Ayat 11 kita bersama Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik Kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di surga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka Yang meminta kepadanya Kita berdoa sekali lagi Tuhan, di depan kami ada teks yang kami gak akan pernah mengerti Tanpa roh kudus membimik kami Tanpa roh kudus mencerahkan pada kami Semua di tempat ini Tolong kami semua, buka telinga rohani kami Amin Nah, kita lihat dari ayat 6 ya Ayat 6 ini dikatakan Jangan kamu memberikan barangnya kudus Anak-anak tahu ya Matius 5 sampai ayat 7 itu kan kotba di bukit ya Yesus lagi kotba di bukit bersama Kepada murid-murid Kepada orang-orang di sana Ini Kalau Alkitab itu secara keseluruhan itu Kalau kalian tahu itu gak ada Ayat-ayatnya gitu ya Gak ada nomor-nomornya gitu Gak ada pemisahan seperti ini sebenarnya Ini dipisahkan adalah Tafsiran LAI sebenarnya Terus dikasih-kasih judul Atasnya hal yang kudus dan berharga Terus disini hal pengabulan doa gitu Bukan berarti salah ya Ini gak tentu salah gitu Beberapa penafsir katakan juga Ini seperti tema yang berbeda gitu Jadi Kalau kalian baca di ayat 6 kan Jangan kamu memberikan barangnya kudus Kepada anjing Dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi Supaya tidak dinjak dan seterusnya Disini dikatakan hal yang kudus dan berharga Misalnya apa? Injil Misalnya gitu ya Firman Tuhan Dan seterusnya ya Hal yang kudus dan berharga pokoknya Terus di ayat 7 Mintalah Maka akan diberikan padamu Ini tiba-tiba jadi mintalah Maksudnya apa nih? Oh ini tentang pengabulan doa Berarti kayak terpisah ya Yang 6 nya itu tentang injil Yang 7 nya tentang doa Terpisah kan gitu ya Beberapa penafsir katakan Emang betul begitu terpisah Yesus ngomong lagi tema yang berbeda itu Jadi kayak saya lagi ngomong nih Dalam 20 menit Ya nanti ngomongnya tentang doa Ngomongnya tentang ini Tentang apa misalnya injil Tentang kelas Itu beda-beda Temanya beda-beda Tapi beberapa penafsir juga katakan Oh enggak Itu sama Sama itu tuh satu Keterikatan gitu Semua itu Nah orang lagi ngomong Masa bisa beda-beda ya Ya sama lah gitu ya Tapi saya ikutin Tafsiran John Calvin ya Calvin tuh ketika dia Bicara di ayat 6 gitu Ke ayat 7 Seakan-akan terpisah ya Tapi ketika Di ayat 11 Dia kembali lagi ke ayat 6 gitu Jadi disini Ayat 11 9 dan seterusnya Dia kembali lagi ke ayat 6 Jadi disini tuh Injil tuh gini Atau disini Matius Ketika Yesus Ngomong tuh gini Ini ada yang terpisah Tentu ada tema-tema tertentu Tapi ini juga Kesenambungan paradoks ya Dua-duanya ada Jangan kamu Kita bahas dari Jangan kamu memberikan Barang yang kudus Kepada anjing Apa sih barang yang kudus Barang yang kudus Ya injil gitu Firman Tuhan gitu ya Kepada anjing Kalau anjing dalam bahasa Inaninya itu Lebih kepada ini ya Orang-orang yang Hatinya gak murni gitu Hatinya gak kudus gitu Hatinya gak Hatinya bengkok lah Orang-orang kayak gitu Yang gak pantas Menerima barang yang kudus Anjing itu gak bisa Menerima barang yang kudus Atau jangan sampai Diberikan lah ya Barang yang kudus itu Diberikan kepada Manusia harusnya gitu ya Kepada manusia Yang takut akan Tuhan gitu Dan jangan kamu Melemparkan mutiara Kepada babi Babi itu kan Makanannya apa sih Babi Ya itulah semacam itu lah ya Bukan mutiara gitu ya Dia gak tertarik Dengan mutiara Yang tertarik dengan mutiara Harusnya manusia gitu ya Tapi sayangnya Beberapa manusia Kayak babi gitu ya Gak tertarik juga Terhadap mutiara gitu Kita Kasian gitu ya Kalau ada mutiara Kita gak tertarik gitu Mungkin kita Pikir emas mutiara Beneran ya Saya tertarik lah pak Maksudnya disini Mutiara yang lebih Daripada mutiara gitu ya Yaitu kebenaran Firman Tuhan gitu ya Banyak orang gak tertarik Seperti babi Kalau kata Alkitab Orang-orang yang gak tertarik Terhadap firman Tuhan Terhadap Injil Seperti anjing Orang-orang yang gak paham Tentang kekudusan Tentang barang yang kudus itu Jangan Jangan sampai ini Nah disini Saya pakai penafsiran John Calvin Salah satunya juga Dia ingetin kita ya Kita sering Sering banget gini ya Kalau ada orang Dengar firman Tuhan Terus kayak nolak gitu Itu memang babi Atau anjing lah Ini orang gak pantas Dengar firman Tuhan Kita terlalu cepat-cepat Seperti itu ya Sebenarnya Jangan gitu juga gitu ya Calvin katakan gini Hati-hati Pakai ayat ini gitu ya Hati-hati Karena ayat ini itu ditujukan Kepada orang-orang yang benar-benar Bukan umat pilihan Tuhan gitu Benar-benar menolak Dengan bukti yang sangat jelas gitu Bukan Ya misalnya saudara kayak gini Saya lagi dengar apa Bapak lagi ngomong firman Tuhan Saudara lagi nolak kayak Pak maaf pak Saya bukan nolak pak Saya kemarin malam ngantuk pak Saya begadang gitu Ya udahlah Saudara bukan babi atau anjing lah Cuman saudara Ngantuk aja gitu ya Hati-hati Jangan pakai ayat ini gitu Misalnya terus saudara lihat temennya Pak itu Anak itu memang Gak denger pak Dari kemarin Renungan juga gak denger pak Emang babi pak Jangan ya Jangan pakai ayat ini Untuk ngatain orang seperti itu ya Karena ayat ini ditujukan Kepada orang-orang yang benar-benar Keras hati gitu ya Tapi sebaliknya juga ya Emang ada Manusia itu yang seperti Babi dan anjing Yaitu orang-orang yang menolak Benar-benar menolak Dikasih firman Tuhan Dia tolak Dia gak suka Alkitab bilang itu mutiara Dia bilang enggak Muak saya denger firman Tuhan Dari dulu Sampai sekarang Cuman gitu-gitu doang pak Denger firman Tuhan Apa untungnya buat saya Nilai saya juga gak Ngaruh apa-apa Saya dengerin atau gak dengerin Dia gak ngaruh apa-apa Ya paling gitu-gitu doang pak Percis ya disini Katakan Diinjak-injak dengan kakinya Lalu ia berbalik Mengoyak kamu Dikasih firman Tuhan Dikasih firman Tuhan Malah dikoyak-koyak Berbalik Menyerang orang yang Mengajar Seperti itu Itu Tampakannya manusia Tapi dalamnya itu Babi dan anjing Disini keras banget Ya Yesus ngomong Ini bukan Bapak lagi goblok Bawa ke kalian ya Kesemua kita Kesemua kita yang menolak Firman Tuhan Kita percis Seperti itu ya Terus disini Ayat 7 dikatakan Mintalah Maka akan diberikan Kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan Bagimu Sekali lagi Tadi Bapak udah jelasin ya Yang pertama Ini bukan ayat yang terpisah Sama sekali ya Sama sekali gak terpisah Apa sih yang diminta Harusnya gitu ya Disini kan mengenai doa ya Apa yang diminta Oleh orang-orang percaya Harusnya Orang-orang gereja karismatik Pakai ayat ini untuk Ini ya Menyembah mamon gitu ya Soalnya tau ya Ada gereja-gereja Yang penyebahan itu Mamon Uang ya Bukan Tuhan Minta lah Maka akan dicarikan padamu Ayo minta 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 uang gitu Silahkan minta Harta kekayaan Minta Bahkan lebih lembut lagi Minta iman Minta iman Minta iman Maksudnya iman Ya itu Hidup Damai sejahtera Bahagia Dan seterusnya Jadi minta disini Ditafsirkan oleh mereka Itu sebagai Minta buat diri kamu Buat kekayaan kamu Buat damai sejahtera Kamu Buat iman kamu Kepada kamu Tapi Alkitab Tidak se-egois itu Sebenernya Ayat 7 ini Bukan dikatakan Seperti minta Seperti itu Kalau saudara Mau kaitan Kayat 6 Yang dimaksud Minta itu Adalah Minta terhadap Mutiara itu Mutiara Dan yang kudus Kita harus minta Supaya kita Tidak seperti Babi dan anjing Yang mengabaikan itu Yang menginjak Menginjak itu Orang Kristen Permintanya harusnya itu Tuhan Supaya saya bisa Mengenal Mutiara yang indah itu Tuhan Supaya saya bisa Mendapatkan Hal yang kudus itu Bukan minta Secara egois Seperti tadi Damai sejahtera Itu bukan permintaan Yang salah juga Bukan Tapi itu permintaan Agak egois Sebenernya Dan itu Yang tidak dimaksud Di ayat 7 ini Jangan pakai ayat ini Untuk minta Seperti itu Kita Tahu Allah kita Seperti apa Itu Kadang orang bilang Gini Kita tahu Allah kita Seperti apa Ketika kita Benar-benar kehilangan Dan kita nangis Kehilangan terbesar Saudara itu apa Anak-anak kehilangan Terbesar Anak-anak itu apa Yang membuat Anak-anak itu nangis Mungkin itu Allah kita Ada orang yang Kalau dalam konteks kita Dalam konteks Anak-anak Ada orang yang mungkin Memperhalakan Tanduk kutip lah Papa mamanya Papa mamanya meninggal Nangis luar biasa Pengharapan Pengharapan hilang Papa mama saya Udah gak ada Ini siapa yang Mau kerawat saya Dan seterusnya Meskipun dalam konteks Anak-anak Wajar lah Nangis Tapi Ternyata kita tahu Berarti selama ini Allah kita adalah Papa mama kita Bukan Tuhan Sebenarnya Allah kita adalah Pengurus kita Papa mama kita Atau ada juga Orang yang Alanya adalah Misalnya Mukanya Kalau anak-anak Mungkin belum terlalu Mungkin cewek Tapi cowok juga bisa Mukanya tolong Jangan hina muka saya Tolong jangan hina Perasaan saya Saya ini Orang yang rapuh sekali Apalagi zaman sekarang Ngomongin mental illness Dan seterusnya Zaman bapak gak ada Yang mental illness Dan seterusnya Yang ada Tiba-tiba orang bunuh diri Zaman sekarang Kayak rapuh banget Zaman strawberry Dikit-dikit Kamu Menghina perasaanku Dan seterusnya Mengedepankan Perasaan Tapi gak Mengedepankan Kebenaran Nah itu Allah kita Mungkin Itu mungkin Yang kita minta Dalam doa kita Tuhan Tolong hari ini Jangan ada yang Menghina muka saya Mungkin Biasanya gitu Tanpa kita sadar Yang kita minta Adalah Allah kita Allah kita Harusnya adalah Kebenaran Firman Tuhan Yesus itu Itu yang kita minta Semakin hari Semakin saya dicelikan Oleh kebenaran Firmanmu Semakin hari Semakin saya dicelikan Oleh mutiara itu Itu Ada gak dalam doa kita Permintaan-permintaan kita Orang Kristen harusnya Mintanya seperti itu Orang Kristen harusnya Mintanya yang disuruh Alkitab gitu ya Bukan dicari-cari sendiri Gitu ya Kalau Dia mintanya yang disuruh Yang dia cari-cari sendiri ya Gak perlu baca Alkitab Dia Buang Apa Buang aja Alkitabnya gitu Tapi banyak orang Kristen gitu ya Maunya Minta yang gak ada di Alkitab Maunya minta yang ada di dirinya Bukan yang di Alkitab Waktu kita Nikit ya 6 menit lagi Ayat 8 Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetuk Baginya Pintu dibukakan Ditambah lagi ayat ini Setiap orang yang minta Menerima Yang mencari Ya mendapat Yang mengetuk Ya pasti dibukakan Ya saya minta lah Apa aja gitu Akhirnya kita tahu ya Allah kita itu siapa gitu Ya saya minta lah apa aja Orang Alkitab bilang kok Saya Saya meminta pasti dapat kok Saya mencari pasti mendapat Dan seterusnya Tapi Tapi Alkitab gak pernah janjiin itu Saudara Gak pernah janjiin itu Anak-anak Jadi ketika Anak-anak berdoa Kok saya gak dapat Dapat ya Ya memang Yang bukan Alkitab gak janjiin yang Kalian minta Alkitab janjiin Itu ini ya Kalau kita minta Mutiara itu Minta hal yang kudus itu Kita akan mendapat Itu janji Alkitab Alkitab gak mungkin bohong Tentang itu Jadi kalau kita berdoa Minta dan seterusnya Kita gak dapat gitu ya Ya memang mungkin Bukan itu yang janjiin Alkitab gitu ya Coba cek lagi Alkitab Kita kan sama ya Harusnya kita baca Harusnya kita ngertinya sama Adakah seorang Daripadamu Yang memberi batu Kepada Anaknya Jika ia meminta roti Gitu ya Ini Apa Alkitab lagi kasih tau gitu ya Bapak-bapak itu Orang tua itu ya Pasti Memenuhi kebutuhan Anaknya gitu ya Adakah seorang Daripadamu Yang memberi batu Kepada anaknya Jika ia meminta roti Ada pak Papa saya itu Saya minta F-14 Dikasih F-11 Pak Bukan gitu ya Minta F-14 Dikasih F-11 Pro Second lagi pak Bukan bukan itu Ini maksudnya soal Apa Bapak-bapak itu Memenuhi Kebutuhan anaknya Bapak di dunia ini Yang di Ad-11 Dikatakan Jadi Jika kamu yang jahat Bapak di dunia ini Yang jahat gitu ya Disini Alkitab jelas banget ya Tegas banget Dikatakan Bapak itu jahat Atau Diat sebutkan Atau memberi ular Kepada Jika ia meminta ikan Ad-11 Jadi jika kamu yang jahat Yang jahat aja Tau memberi yang baik Apalagi Bapakmu yang di surga Yang baik Yang akan memberikan yang baik Kepada mereka Yang meminta kepadanya Jadi Bapak-bapak kita aja ya Orang tua kita aja Disini ada beberapa orang Yang sama seperti bapak Mungkin divorce Dan seterusnya Orang tua bapak pun divorce Nah ini Aja ya Memenuhi kebutuhan Kita gitu ya Apalagi Tuhan Tuhan ini pasti memenuhi Kebutuhan kita Kebutuhan Tanda kutip ya Kebutuhan bukan hanya Jasmani Tapi rohani Itu pasti Asal apa Kamu minta Masa lagi banyak orang Gak minta Gak butuh juga Atau yang gak merasa Buat apa Minta firman Tuhan Kayak pari renungan disini Pak Semakin Orang denger firman Tuhan Semakin dia tolak Semakin hancur Disini Anak-anak 6 tahun Mungkin nanti SMP SMA Dengerin renungan 6 tahun Bukan makin lembut Mungkin makin keras Itu mungkin jadi bekal Kita untuk Bekal kita Untuk melawan Kekristenan gitu ya Orang ATS itu Bukan orang SMA tuh lagi Belajar ATS Oh SMP juga kan Kelas 8 Ini habis ini Tapi ujiannya gak ada ATS Kelas 8 Kilosafat kan ATS Belajar Itu orang-orang Kristen Orang-orang yang dengerin firman Tuhan Dari kecil Orang-orang yang muat Kekristenan Ngerti doktrin Bukan gak ngerti Ngerti banget doktrin Bisa lawan sodara Bisa lawan kita Dia Ngerti Tapi dengerin firman Untuk apa Untuk melawan Gak pernah minta dia Gak pernah minta Dia mintanya apa Ya mungkin minta hidup Tenang gitu ya Damai sejahtera Jangan ada gangguan Tapi gak pernah minta mutiara itu Itu orang ATS Kita ini orang apa Kita ini orang apa Terlihat dari Terpancar dari apa yang kita minta Sebenarnya Kita ini orang apa Kita ini butuh apa Butuh apa itu terlihat Atau terpancar dari Apa yang kita minta Sebenarnya Apa sih yang kita minta Hari-hari ini gitu ya Kita boleh renungkan ya Apa yang kita minta Dan Kalau permintaan kita salah Kita boleh Ya ini Ya minta ampun Dan kita minta Mutiara itu ya Mutiara itu yang Tuhan pasti berikan gitu ya Yang sayangnya Tidak kita minta Selama ini ya Yang kita abaikan Kita tidak peduli juga Kita berdoa ya Ya Tuhan Kiranya Engkau berkati kami Untuk kami bisa terus Meminta Mutiara yang ada Mutiara yang tersimpan Pada orang-orang yang Bengis Pada orang-orang yang degil Pada orang-orang yang tidak Meminta Tapi biarlah kami Menjadi orang-orang yang Meminta firman Tuhan Meminta kebenaranmu Demi nama Yesus Amin